Setelah beberapa tahun akhirnya GKR Wanda Sari Kusmurtia atau Gusti Moeng bertemu dengan Sri Susunan Pangkubwono 13. Momen pertemuan itu terjadi pada hari Selasa 3 Januari 2023 di Sasana Narendra, di mana Gusti Moeng mencium tangan Pangkubwono 13. Terlihat si Nuhun PB13 menangis saat bertemu dengan Gusti Moeng. Dikutip dari tribun Solo, Gusti Moeng meminta si Nuhun untuk tidak menangis. Ia pun mengatakan kepada si Nuhun untuk tidak berprasangka buruk ke Gusti Moeng. Gusti Moeng menunturkan bahwa dirinya tidak mungkin melakukan apa-apa ke si Nuhun. Pasalnya, si Nuhun PB13 telah menjunjung tinggi semua. Gusti Moeng mengatakan ia datang untuk meminta maaf apabila dianggap salah. Ia menambahkan siap bekerja untuk melestarikan keraton Kasunanan Surakarta. Gusti Moeng juga mengatakan dirinya bersyukur dan senang dapat bertemu dengan si Nuhun. Ia pun mengaku rasa rindunya terbayar setelah bertemu dengan kakaknya. Pasalnya, Gusti Moeng dan PB13 sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Pada hal-halnya tinggal kita menunjui bersama-sama si Nuhun, di mana yang akan dibangun. Dan nanti setelah dibangun, pastinya tidak hanya dibangun setelah kebaik, tapi bagaimana bisa tetap bisa untuk membelajaran bagi masyarakat. Pastinya masyarakat yang membutuhkan. Karena di sini itu baik arsitekturnya, baik tata kelola pemerintahannya, itu sudah menjadikan akademisi yang mana kami sendiri sudah melakukan itu sejak lama. Ini bisa kembali. Setelah 5 tahun ini berhenti ya, ini bisa kembali. Sebelumnya Mbak Min dan Mas Edi Jem, terima kasih. Tapi hari ini saya merasa sangat bersyukur dan bahagia karena Mbak Yusaya yang saya sangat sayang ini sudah dengan si Nuhun juga sudah mulai sudah mau berjabat tangan. Itu yang terpenting buat saya. Keinginan-keinginan lain dari saya itu tidak ada. Karena hanya itu saja, hingga berhari-hari saya menunggu momen ini. Mungkin Tuhan baru mengabulkan dia hari ini, detik ini mungkin setelah pasar tadi. Mungkin juga hampir rasanya, hampir juga saya putus asa juga kemarin mau pulang ke Jakarta saja gitu karena mungkin tidak ada titik temu, tapi Alhamdulillah Tuhan berkata lain. Hati malam kami akhirnya banyak bicara untuk pagi ini kami bisa ketemu. Sehingga sore tadi setelah asal kami bisa mempersatukan. Dan mungkin setelah ini bisa menjadi putrinya yang lain untuk bersama-sama merangkul ayah hada tersinta. Itu saja saya bersyukurnya hanya itu saja. Demikian berita hari ini, nantikan berita terupdate lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih telah menonton!